ketemu lagi teman-teman di duija panjapas channel hari ini saya akan melakukan perawatan bonsai bonsai kelapa ditemani oleh si bocil Hai ini bonsai kelapa dari jenis kelapa hijau sudah pecah daun akan tetapi kondisi pelepahnya sangat canggung teman-teman saya telat melakukan perawatan rutin sebenarnya ini bonsai kelapa sangat subur terlihat daunnya berwarna hijau segar ya karena itu tadi telat melakukan perawatan jadi pelepahnya agak tinggi oke langsung saja kita lakukan perawatan rutin kita bersihkan tapisnya nah dalam membuat bonsai kelapa dengan daun dan pelepah kerdil atau mengerdilkan daun sebenarnya kuncinya ada pada konsisten dalam melakukan perawatan rutin seperti ini contohnya jika terlalu tinggi kita lakukan perawatan perawatan rutin pembersihan tapis sehingga nanti kalau ada tumbuh daun pelepah yang baru ukurannya akan semakin mengecil kuncinya seperti yang saya bilang tadi harus konsisten dan sabar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan satu lagi teman-teman ketika melakukan pembersihan tapis untuk bahan yang sudah tinggi seperti ini lakukan secara bertahap saya tapisnya jangan full cukup setengah dulu kasih jeda beberapa hari karena ini rawan potel pada tunas mudanya dia tidak kuat menyangga karena terlalu tinggi kena angin sedikit atau air bisa potel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati